60W x 4 channel sehingga waktu kita mendrive twitter maupun midbus itu sudah sangat ideal asalkan tentunya main aktif, multifungsi bisa dijadikan murni DSP, bisa dijadikan DSP ampli yaitu 4 channel ampli tadi nah cutting-nya itu 500Hz nah ini bocoran nih dari kita slope-nya minus 12dB karena jarak speaker yang berbeda serta respon frekvensi yang berbeda juga vokalnya mau masuk saya tambahin ya vokalnya di tengah halo guys balik lagi di channel youtube cas audio kali ini tim imaging mau membahas soal prosesor yang lagi laris manis banget yaitu prosesor soundtime nah yang lebih saya mau jelasin adalah kenapa kok bisa laku karena kemarin juga ada yang menanyakan langsung datang ke toko penasaran katanya menanyakan secara spesifik yang bikin suaranya bersih dan bertenaga itu sebetulnya di mana nah ini nih sebelum kita jawab saya mau kasih lihat dulu ke kalian semua ini adalah merek soundtime std 8.4 artinya prosesor ini memiliki 8 channel dsp plus build in power 4 channel nah untuk powernya sendiri 60 watt kali 4 channel sehingga waktu kita mendrive twitter maupun midbus itu sudah sangat ideal asalkan tentunya main aktif ya jadi kalau main pasif biasanya sedikit lebih pelan nah sebelum kita jawab tadi sedikit saya perlihatkan juga isinya nih kita mau kasih lihat nah ini dia nih ini isinya cukup ramping ya di bagian bawah adalah tipe lalu di bagian belakang sini ada beberapa jack buat input ya ada input suple ada kabel data dan ada indikator serta ada switch nah pembahasannya bukan spesifik ke sini lebih ke RCA juga nih RCA nah ini satu kelebihan nih jadi dia 8 channel plus 4 power tetapi memiliki line output 8 channel juga kebetulan ini kita mau masang nih jadi sekalian saya pembahasan ya nanti ada pemasangan di mobil Fortuner mungkin kita nanti sekalian kasih dengar suaranya seperti apa dan bahkan sebagian settingnya kita mau gunakan power 4 channelnya dari prosesor plus ditambahkan 4 channel dari power GBL nih ada di samping saya juga jadi 4 channel power GBL nah di dalam sistem tersebut sudah ada under seat subwoofer gak tau ya mereknya apa nanti kita lihat juga pokoknya ada di bawah bangku sudah terpasang jadi sekarang kita mau tambahin di SP dan powernya 4 channel nah kelebihannya lagi kalau sistem seperti ini misalkan beli prosesor yang 4 channel ditambah yang lebih kuat lagi 4 channel kalau mau main 3W di bagian depan 2 channelnya sudah bisa dipakai untuk mendrive subwoofer bagian belakang dengan model box ya misalkan 12 in 10 in yang penting cari subwoofer yang wattnya kisaran maksimum 300 watt biasanya bekerja normal sekitar 150 watt jadi power-power begini sudah mampu nah ini enaknya nih karena kan ada prosesor yang 8 channel tapi tidak memiliki output outputnya hanya 2 di bagian layout subwoofer tapi yang ini benar-benar multifungsi bisa dijadikan murni DSP bisa dijadikan DSP ampli yaitu 4 channel ampli tadi ya jadi kenapa bisa bikin bagus di dalam sebuah prosesor itu pentingnya adalah chipsetnya chipsetnya sudah menggunakan jenis AKM sudah bisa mengeluarkan membuat suara yang benar-benar natural artinya menjadi lebih bagus nah kalau AKM sendiri mungkin banyak-banyak tipenya ya tetapi yang jelas ini adalah AKM nah yang berikutnya yang bikin spek maksimum power 60W itu benar-benar saya bilang cukup setelah saya lihat ternyata di dalamnya itu benar-benar menggunakan IC tipe TDA yaitu TDA 7851L jadi 51 itu ada 51 polos ada 51L oke penjelasannya sampai disini sekarang kita lihat sedikit pemasangannya di dalam mobil yuk kita lihat dulu selamat menikmati selamat menikmati nah pemasangannya tadi simple ya ya sebetulnya nggak gampang tapi ya simple kalau kita bilang dan sekarang kita ajak ke mobil saya mau bahas bagaimana cutting frekuensi dan nanti kita mau coba kasih dengar juga hasilnya nah ini saatnya mau kasih dengar ya hasil dari sistem di mobil ini Fortuner dengan head unit bawaan lalu di depan pemiliknya sudah bawa speaker full range nih saya nggak tahu merek apa ya pokoknya nih dikasih lihat barangnya kanan kiri jadi full range ini saya sudah tidak butuh twitter jadi twitter ini tidak diaktifkan memang tidak diganti juga dan mid bassnya juga tidak diganti pokoknya ada subwoofer bawa bangku mereknya tadi sudah dikasih lihat saya nggak tahu merek apa ya prosesornya adalah sound time sound time lagi nah untuk sound time ini 8 channel nih 8 channel build in power 4 channel nah berarti ada line out yang masih nganggur 4 channel nah kita masukkan ke power ampli tadi GBL nah tujuannya apa agar 4 channel GBL ini wattnya lebih besar jadi kita lakukan setting seperti biasa dengan ipad sebagai monitor frekuensi dan mikrofon ini adalah yang menangkap grafik suara yang dikeluarkan lalu dikoreksi di laptop saya nah cuttingannya langsung saja channel 1 dan 2 ini adalah full range depan equalizer nya ini beda ya sebelah kiri ini hasilnya seperti ini gunung-gunungnya beda dan sebelah kanan seperti ini nah cuttingannya itu 500 Hz nah ini bocoran nih dari kita slope nya minus 12 dB kanan kirinya sama TA nya itu sebelah kiri 3.000 sebelah kanan 4.000 jadi selisihnya 1 ms yang kiri 3 kanan 4 nah sedangkan TA sebelah mid bus ini TA nya 2.313 dan sebelah kanan 3.313 jadi sama 1 banding 1 1 banding 1 untuk belakang ini TA nya 3.333 sebelah kiri dan belakang kanan 4.313 pastinya berbeda yang belakang lebih mirip dengan TA full range nah lanjut ke channel 34 ini tadi cuttingnya channel 3 adalah mid bus depan ini EQ nya seperti ini lalu channel 4 mid bus depan kanan yang tadi 3 nya kiri nah EQ nya beda nah cuttingnya berapa cuttingnya adalah band pass ini kita cutting 55 Hz slope pass nya 500 slope nya atas bawah minus 18 dB itu saya kasih lihat semua dan untuk belakang ya cuttingnya ini adalah 250 slope nya minus 12 dB ini seperti ini sebelah kanannya juga sama kecuali equalizer lagi-lagi yang berbeda ya ini sebelah kiri ini EQ sebelah kanan ini ada disini untuk subwoofer kita gak delay ya pada titik 0 di link kanan dan kiri kita cutting lopas 54 Hz tuh slope nya minus 12 dB ini disini nah ini penjelasannya seperti ini jadi sebetulnya bocoran setiap mobil beda-beda karena jarak speaker yang berbeda serta respon frekuensi yang berbeda juga bahkan dengan merek yang sama kalau arahnya beda pun hasilnya sudah beda lagi nah ini gak dibahas terlebih detail tetapi yang lebih saya ceritakan adalah serumit ini ya nge-cue sampai kadang berjam-jam tujuannya untuk mencapai sebuah keseluruhan suara menjadi indah nah pembuktiannya kita mau langsung menggunakan tes sidiken cek passe far center mid drag 5 ini dia mulai kiri far center mid center lagi center far mid ya diulang ya dari kiri lagi far center mid center lagi center far mid nah urutan tadi itu dibagi 5 ya paling kiri far center itu tengah panggung mid yang pertama di depan penumpang lalu center tengah panggung lagi far kedua kanan mid yang kedua di depan saya nah lihat animasinya nih kurang lebih seperti ini far center mid center far mid far center mid center far mid nah langsung aja kita tes tonal ya karena tadi posisinya sudah baik suara vokal sudah di atas dashboard dan letaknya dibagi 5 sudah benar jadi tidak mendengar musik dari lantai dan nanti pada saat tonal tidak boleh merasa subwoofer terasa dari belakang atau dari sebelah kiri doang tapi kayak di depan kita nah kita mau coba pakai CDMA ini A Chance Is Gone Come ya kita dengerin vokalnya mau masuk saya tambahin ya nah vokalnya di tengah bass itu kayak di depan saya jadi lagu ini jelas banget kita bisa merasakan instrumen piano di depan ya gitarnya lalu ada kick drumnya dan bass itu gak terasa ngegantung di bawah tapi kayak di depan saya juga nah semua instrumen artinya sudah terdeteksi atau terdengar dengan baik ya kita perhatikan lagi sedikit lagi saya gedein lagi bassnya mantap ya kita cari satu lagu lagi karena gak perlu lama ini hanya tes aja ya yang what the fun coba ya kita cobain asik nih gitarnya nih wah drumnya gitar efeknya ya asik banget saut-sautan ya gitar-gitar lainnya coba gedein lagi gedein lagi ya cukup tadi sudah saya perlihatkan beberapa cutting frekuensi TA dan bagaimana mencari atau menentukan suara yang datang dari depan kita seolah-olah di atas panggung yaitu ada kiri, ada tengah, ada paling kanan jadi sudah saya bedah semua dan tes lagunya sudah ya nah semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua yang lagi hunting karena kebetulan ini masanya mau liburan kurang 2 minggu lebih lagi ya sudah mau mudik lebaran mau bangun audio enak ini dia jawabnya bisa datang ke sini untuk beli prosesor yang memang murah tapi 8 channel dan multifungsi nah untuk tipe bawahnya ada juga yaitu ST6.4 dengan spek watt yang lebih kecil dan 6 channel nah ada lagi watt yang lebih gede dengan total 12 channel tapi harganya juga sudah 12 jutaan kalau kalian mau cari audio kita tersedia paket murah, paket sedeng, paket yang mahalnya juga dan untuk kali ini 2 produk ini ya karena kita di dalam mobil tadi subwoofernya sudah ada ini cuma kena biaya 8 juta 800 ribu rupiah nah udah enak banget ya 8,8 juta dapat prosesor yang multifungsi bisa nambah power bisa menggunakan powernya dia langsung dengan underseat subwoofer aktif selain tadi ada sedikit tentang tuningnya bisa dianggap sebagai tuntunan tapi juga sebagai informasi tentang harga jadi terima kasih tentunya buat kalian yang selalu support kita yang selalu mendukung channel Chas Audio jangan bosen dukung terus ya dengan cara komen, like, subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi di video berikutnya terima kasih banyak sampai jumpa di video selanjutnya MEG sub indo by broth3rmax Terima kasih.